Kita harus menjadi more patuh terbaik ketika kita menginginkan menjadi juara satu Kita harus mengalahkan banyak more-more yang bagus-bagus Itu harus kalah semua dari burung kita kalau kita mau prestasi Yang paling menunjang adalah isian atau pemasteran itu sendiri Pemasteran, kita harus memiliki pemasteran yang mewah Pemasteran yang unik, pemasteran yang beda dari yang lain Karena kalau kita hanya sama-sama saja nanti dibanding-banding Kalau kita sadar volume burung more patuh kita kurang lantang Itu akan menjadi masalah Terus kalau more patuh kita didurasi kurang juga menjadi masalah Nah tugas kita bagaimana cara menyating burung more patuh itu Agar tetap mau bukar materi saat di atas Selain dari settingan EF-nya yang harus sesuai Nah teman-teman tema yang kita bahas kali ini yakni agar more patuh kita bongkar materi Agar more patuh kita berprestasi Agar more patuh kita mampu menekan lawan Sebelum kita bagaimana mengupayakan more patuh kita kerja maksimal Sebaiknya kita tanyakan pada diri kita sendiri Apakah more patuh kita sudah memiliki mental yang bagus Kalau more patuh kita sudah memiliki mental yang bagus Itu tandanya seperti rumah yang sudah memiliki fondasi Fondasi itu penting dan wajib Oke lanjut Saya anggap semua sudah memiliki fondasi ya Nah bagaimana lantas agar kita bisa memberikan performa terbaik untuk burung more patuh kita ya Apalagi kalau melihat suasana perlombaan sekarang itu Teman-teman more patuhnya itu bagus-bagus Apalagi anak-anak sekarang Dia pandai banget meracek ramuan agar more patuhnya bisa kerja maksimal Kita harus menjadi more patuh terbaik ketika kita menginginkan menjadi juara satu Kita harus mengalahkan banyak more-more yang bagus-bagus Itu harus kalah semua Dari burung kita kalau kita mau prestasi Intinya itu Yang paling menunjang adalah isian atau pemasteran itu sendiri Pemasteran Kita harus memiliki pemasteran yang mewah Pemasteran yang unik Pemasteran yang beda dari yang lain Karena kalau kita hanya sama-sama saja nanti dibanding-banding Kalau kita sadar volume burung more patuh kita kurang lantang Itu akan menjadi masalah Terus kalau more patuh kita didurasi kurang juga menjadi masalah Nah tugas kita bagaimana cara menyating burung more patuh itu Agar tetap mau bukar materi saat di atas Selain dari settingan EF-nya yang harus sesuai Sesuai itu tidak harus sama Contoh More patuh saya settingannya 77 Belum tentu 77 diaplikasikan ke more patuh teman-teman semua itu Gado atau pas atau cocok Tapi bukan berarti tidak ada yang cocok Bisa saja ada yang cocok Tapi itu tidak mewakili more patuh kita untuk bongkar-bongkar materi Di sini yang ingin saya jelaskan atau saya sharing ke teman-teman Jika more patuh kita tenaganya itu ada Tenaganya ada Burungnya sehat Pemasteran bagus Insya Allah itu kalau untuk bekerja di lapangan itu sudah cukup Cuma yang jadi pertanyaannya dia senekan apa Materinya sebagus apa yang dia keluarkan Kalau kita membahas tentang ego Eh ego mohon maaf Tentang birahi dan emosi Itu susah sekali teman-teman Memang betul Teori yang beredar Emosi sama birahi harus stabil Agar more patuhnya mau kerja Agar Emosi dan birahinya itu harus seimbang Bukan stabil Harus seimbang Agar more patuhnya mau membongkar materi Lantas bagaimana caranya kita membedakan Birahi dan emosi tadi agar seimbang Itu kan sulit Tidak semua orang bisa Bahkan mayoritas juga tidak tahu Ini seimbang apa belum Yang kita tahu Suara more patuhnya sudah enak nih Siap digantang Eh giliran digantang Ternyata tidak kerja Atau dia malah ngetem Lantas bagaimana caranya agar more patuh kita itu Mampu membongkar materi Yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya Jadi tenaga itu harus ada Nah tenaga itu didapat dari mana Banyak hal Tenaga itu didapat dari banyak hal Tidak gacor di rumah pun Itu salah satu hal yang menyumbang tenaga pada burung more patuh kita Contoh Ketika kita memiliki more patuh yang membongkar-bongkar materi saat di rumah Over gacor kalau saya bilang Ini tentu tenaganya akan berkurang Kalau tenaganya berkurang Sekali lagi saya membahas mayoritas burung more patuh Itu kalau untuk bersaing Ya Itu ya susah Tenaganya saja tidak ada Mungkin mentalnya ada Ingin bertarungnya ada Akhirnya dia hanya pasang badan Loncat-loncat Tapi tidak membongkar materi Ini karena kekurangan tenaga Ya Kalau kekurangan tenaga itu problem Kerjanya tidak akan maksimal Terus apalagi yang menunjang di tenaga Umbaran teman-teman Yang meningkatkan tenaga tadi Umbaran Kalau teman-teman tidak memiliki umbaran Solusinya seperti apa Masih ada solusi jemur teman-teman Teman-teman bisa menjemurnya Jemur semakin kencang Biasanya tenaganya semakin oke Tapi tidak direkomendasikan untuk more patuh yang baru jemur Apalagi jemur sauna Yang penuh dengan resiko Harus benar-benar diperhitungkan Benar-benar ditungguin Karena kita tidak tahu triknya sampai sejauh apa Burungnya siap apa enggak Jangan sampai kita menjemur burung more patuh Sampai dia loncat-loncat ke dinding Kita biarkan saja Masalah ini nantinya Masalah Pasti ya Pasti masalah Terus pemasteran Pemasteran Teman-teman selain dari tenaga tadi Pemasteran juga sangat penting Pemasteran ya taruhlah Untuk burung tampilan master yang mewah Yang bagus ya Agar apa Agar more patuhnya mampu diserap Masteran tadi mampu diserap ya Saat sudah dikuasain Dibongkar saat lomba nanti Nah ini menjadi salah satu pilihan Jadi kalau mau memberikan masteran Ya kasih pendamping yang istimewa Yang bagus Jangan sampai teman-teman Saya pengen memasterin kenari Asal dimasterin kenari taruhlah Atau burung lainnya Tapi bukan kenari yang gacor Bukan kenari yang bunyi Tapi kenari bahan yang hasil diem Paling cuit-cuit Nah ini percuma teman-teman Meskipun dimasterin kenari Tapi kalau kenarinya tidak bunyi Ya percuma Nah untuk teman-teman yang menggunakan Bok mp3 ini juga terkadang Beranggapan bahwa semakin keras Semakin mudah diterima Salah ya Untuk mayoritas burung more patuh itu Tidak seperti itu Bahkan kebanyakan more patuh Ketika disetelkan Masteran yang terlalu dominan Dalam suaranya Faktor tinggi Itu bahaya buat more patuh Dikiranya malah Ngajak taruh Bukan memberi Masteran Memasukkan masteran Pendidikan Bukan Tapi malah dominan Ingin ngajak taruh Nah kalau ini terjadi Dan burung more patuh kita Ada respon Masalah ini Masalah pada burung more patuh kita Nanti ketenaganya gembos Ya Yang ada burung more patuhnya Malah Tidak Sesuai dengan apa yang Kita harapkan Oleh karena itu Saya sarankan ya Untuk more patuh Pemasterannya juga harus jelas Jangan terlalu sering Menggutang-ganti masteran Apalagi ya Untuk masteran cukup Satu bulan itu cukup Dua isi dua burung aja Dan itu Kalau belum pernah dimasterin Mulailah dari burung yang kecil-kecil saja Agar apa Kenapa kita harus Memasteri burung yang kecil-kecil Karena Agar lebih mudah diterima oleh Masteran tadi Ya Mulai burung more patuh kita Ketika kita memasteri Dengan burung yang kecil-kecil Itu tentu akan Lebih mudah untuk Diterima Nah Terus apalagi Kiranya yang membuat More patuh kita Agar bongkar materi Jangan Terlalu sering Dilomba Ya Cukup sebulan sekali Jangan diperlihatkan Burung more patuh lain Dalam artian ini Seperti Ini teman-teman Ditrek Ya Jangan Jangan mengetrek Burung more patuh lomba Nanti Tenaganya berkurang Mentalnya berkurang Tingkat sensitif Vector-nya juga Akan berkurang Ini akan menjadi Dampak buruk Pada burung more patuh kita Di masa mendatang Jadi Lebih baik Kalau saat di rumah Cukup diistirahatkan Dimasterin Kalau mau Dijemur-jemur Tapi ingat Waktu Pahami karakternya Kuat jemur lama Atau tidak Akhirnya itu ya Teman-teman Terima kasih Perlu dicatat Teman-teman Sebelum kita mengakhiri Video ini Bahwa Video ini Sebenarnya ditujukan Untuk mereka Agar lebih waspada Untuk menjaga Murei batunya Tapi kembali lagi Ke teman-teman semuanya Mau dijalankan silahkan Enggak juga Enggak apa-apa Sang jelas Saya cuma berpesan Murei batunya Dijaga baik-baik Jangan sampai rusak Ya Dan Perlu dicatat juga Setiap murei Memang memiliki Karakter yang berbeda-beda Jadi Setiap Perawatan Tidak perlu Diperdebatkan Antara satu Dengan yang lainnya Kalau cocok Dijalankan Enggak cocok Ditinggalkan Jangan cuma Sekedar membaca Judul saja Ya Pahami isinya Tonton dari awal Sampai detik ini Bagi teman-teman Yang menonton Sampai detik akhir ini Saya kira Tidak akan ada Perdebatan lagi Di kolom komentar Salam sehat Salam sehat Terima kasih telah menonton